Intro Hari ini kita akan membawa kalian ke sebuah negara yang jarang terdengar bahkan mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya Turkmenistan Dengan luas gurun yang mendominasi bangunan arsitektural megah bak Disneyland namun dengan aturan-aturan yang terasa seperti Korea Utara negara ini memang penuh keunikan Jadi, kenapa negara ini sering keunikan? Simak 20 fakta mencengangkan yang mungkin membuat kalian tercengang 1. Turkmenistan, negara Asia Tengah, yang terlupakan Dimulai dengan lokasinya Turkmenistan berada di Asia Tengah berbatasan dengan Kazakhstan di utara Iran di selatan dan Laut Kaspia di barat Negara ini seperti persimpangan antara timur dan barat Namun, meskipun terletak strategis Turkmenistan jarang menjadi sorotan dunia Kemerdekaan dan pemerintahan diktator yang panjang Turkmenistan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 27 Oktober 1991 Sejak itu, negara ini jatuh ke dalam sistem pemerintahan diktator Saparmurat Nyazov menjadi presiden seumur hidup sejak 1991 Selama masa pemerintahannya ia menerapkan banyak aturan aneh yang sangat memengaruhi kehidupan rakyatnya 3. Gerbang neraka yang tak pernah padam Kalian mungkin pernah mendengar tentang kawah gas Darvasa atau yang lebih dikenal sebagai gerbang neraka Ini adalah kawah besar selebar 60 meter dan sedalam 30 meter yang terbakar sejak tahun 1971 Saat itu, para insinyur Soviet mencoba membakar kelebihan gas alam di dalam kawah mengira bahwa api akan padam dalam beberapa minggu Namun hingga hari ini, kawah itu masih terus menyala Sebuah pemandangan yang menakutkan sekaligus memukau Kota kuno Merv Saksi kekerasan di masa lalu Di Tenggara Turkmenistan terdapat reruntuhan kota Merv yang pernah menjadi pusat peradaban besar Sayangnya, kota ini mengalami kekerasan luar biasa di tangan bangsa Mongol yang membunuh seluruh penduduknya Menyisakan hanya sekitar 400 pengrajin Diperkirakan, lebih dari 1 juta orang tewas dalam tragedi ini Sejarah kelam ini masih terasa di antara puing-puing Merv Gurun Karakum Tanah gersang yang mendominasi Sebanyak 70% wilayah Turkmenistan ditutupi oleh Gurun Karakum yang berarti pasir hitam dalam bahasa Turki Gurun ini adalah salah satu yang paling kering di dunia Dimana beberapa daerahnya hanya mendapatkan curah hujan sebanyak 0,12 mm per tahun Rekor hari terpanas di Turkmenistan Pada Juli 1983 Turkmenistan mencatat rekor hari terpanas di wilayah bekas Uni Soviet Suhu mencapai 122 derajat Fahrenheit atau sekitar 50 derajat Celsius di kagar alam Repetek Panasnya tidak tertahankan 7. Cadangan gas alam yang melimpah Turkmenistan memiliki cadangan gas alam terbesar ke-6 di dunia Meski memiliki potensi sumber daya yang luar biasa negara ini justru dikenal dengan kesulitan ekonomi yang dialami rakyatnya Kebijakan kesehatan yang kontroversial Tahun 2014 sebanyak 15.000 pekerja kesehatan diberhentikan dan pada 2015 semua rumah sakit di luar ibu kota ditutup Hal ini memaksa masyarakat harus pergi ke Asgabat ibu kota untuk mendapatkan perawatan medis Larangan yang aneh dan tak masuk akal Niasov mengeluarkan sejumlah undang-undang yang aneh seperti larangan pria memelihara jenggot atau rambut panjang pada 2004 Lipsing dilarang di konser anjing dilarang masuk ibu kota karena bau tidak sedap bahkan merokok pun dilarang untuk pegawai pemerintah Kebijakan-kebijakan ini seakan mencerminkan kontrol ketat yang ia inginkan Negara yang sulit dimasuki Banyak yang menyebut Turkmenistan sebagai Korea utaranya Asia Tengah karena ketatnya aturan dan sensor Untuk bisa masuk ke negara ini turis harus melalui proses aplikasi visa yang rumit serta harus menggunakan jasa agentur dan pemandu lokal yang telah disetujui pemerintah Rekor dunia Guinness untuk kolam renang terbanyak Ashgabat, ibu kota Turkmenistan memegang rekor dunia Guinness untuk jumlah kolam renang publik terbanyak di satu tempat dengan total 27 kolam Bangunan-bangunan di sana dihiasi marmer dan terlihat mewah tetapi hanya sebagian kecil penduduk yang menikmatinya bulan dan hari di Turkmenistan yang dinamai ulang Percaya atau tidak antara tahun 2002 dan 2008 Niasov mengubah nama hari-hari dalam seminggu dan bulan-bulan dalam setahun Nama-nama ini diganti dengan simbol-simbol nasional Turkmenistan Bayangkan saja Senin atau Januari punya nama berbeda di Turkmenistan saat itu Sebuah keputusan yang tak biasa bukan? Satu tiga Satelit pertama dan larangan antena parabola Tahun 2015 adalah tahun yang monumental bagi Turkmenistan Di tahun itu mereka meluncurkan satelit pertama mereka ke luar angkasa Namun di bulan yang sama semua antena parabola dilarang Ini bertujuan untuk mengontrol akses masyarakat terhadap media internasional Jadi Alih-alih membuka diri pada dunia pemerintah memilih untuk membatasi informasi yang bisa diakses Ruh nama Buku wajib Turkmenistan Salah satu aturan paling kontroversial adalah tentang si ruh nama Sebuah buku yang ditulis oleh Niasov sendiri Ruh nama Ini harus dipajang di setiap gedung pemerintahan dan tokoh Bahkan di masjid Buku ini harus diperlakukan dengan hormat Layaknya Al-Quran Ada banyak laporan tentang masjid-masjid yang diruntuhkan Jika tidak menuruti aturan ini Pengganti Safarmurat Niasov Setelah Niasov wafat pada tahun 2006 Kekuasaan dilanjutkan oleh Gurbangkuli Berdimuhamedow pada tahun 2007 Meskipun banyak berharap akan perubahan yang lebih baik Banyak kebijakan era Niasov yang tetap dipertahankan Bahkan kultus kepribadian baru terbentuk Kali ini di sekeliling Berdimuhamedow 16. Netralitas Permanen yang diakui PBB Turkmenistan secara resmi dikenal sebagai negara dengan netralitas permanen Sebuah prinsip yang bahkan diakui oleh PBB pada tahun 1995 Ini berarti Turkmenistan tidak memiliki afiliasi dengan NATO Atau Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif CSTO Bagi Turkmenistan, netralitas ini seperti perisai yang menjaga mereka dari konflik internasional 11. Subsidi listrik, gas, air, dan garam hingga 2030 Menurut keputusan Dewan Rakyat Turkmenistan pada tahun 2003 Penduduk Turkmenistan berhak mendapatkan listrik, gas, air, dan garam secara gratis Hingga tahun 2030 Bahkan, hingga 2014 Subsidi ini juga mencakup bahan bakar kendaraan Meskipun begitu, bantuan ini terkadang hanya berfungsi sebagai alat pemerintah Untuk mempertahankan kontrol atas rakyatnya 16. Inspirasi Film The Dictator Banyak yang percaya bahwa kultus kepribadian Safar Murad Niasov dan gaya kepemimpinannya yang aneh menjadi inspirasi untuk film The Dictator Film ini yang diperankan oleh Sacha Baron Cohen mengisahkan seorang diktator eksentrik yang membuat aturan-aturan aneh Sebuah parodi yang memang tak jauh dari kenyataan di Turkmenistan Sensor Media yang sangat ketat Turkmenistan memiliki salah satu sistem sensor media terketat di dunia Menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia 2017 Turkmenistan menempati peringkat ke-100 78 dari 180 negara Hanya satu tingkat di atas Korea Utara Informasi yang bisa diakses penduduk sangat terbatas Dan pemerintah mengontrol apa yang mereka lihat dan baca 20. Negara yang layak dijelajahi Namun penuh tantangan Dengan segala keunikan dan keanehannya Turkmenistan sebenarnya memiliki daya tarik tersendiri Negara ini adalah potongan sejarah dan budaya yang sangat kaya Meskipun tidak mudah untuk dikunjungi Mereka yang ingin pergi harus siap dengan tantangan visa dan aturan ketat yang menanti Selain budaya dan kebijakan kontroversial Kehidupan asmara dan peran wanita di Turkmenistan Juga cukup menarik dan penuh batasan Di tengah aturan ketat dan kontrol sosial yang tinggi Kehidupan pribadi, terutama asmara Bagi wanita di Turkmenistan sangat terbatas dan penuh tantangan Bagi wanita di Turkmenistan Kehidupan asmara dan hubungan sosial mereka Sangat diawasi Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi Pergaulan pria dan wanita diatur dengan ketat Wanita yang belum menikah biasanya dilarang berpacaran terbuka Apalagi menunjukkan kemesraan di depan umum Di beberapa wilayah ada pandangan bahwa seorang wanita baru Dianggap siap berhubungan ketika sudah menikah Hal ini membuat pergaulan asmara di Turkmenistan Terasa sangat konservatif Bahkan bagi mereka yang ingin mengenal calon pasangan lebih dekat Pernikahan di Turkmenistan bukan hanya ikatan pribadi Melainkan juga memiliki dimensi sosial yang kuat Banyak wanita muda diharapkan menikah di usia yang cukup muda Sekitar usia 20-an awal Demi memenuhi harapan keluarga dan masyarakat Dalam banyak kasus, keluarga punya pengaruh besar Dalam menentukan siapa yang dianggap pantas menjadi pasangan hidup Meski begitu, wanita muda Turkmenistan yang terpapar budaya luar Misalnya melalui media atau pendidikan Terkadang mendambakan kisah cinta yang lebih bebas Seperti yang terlihat di film-film atau media sosial Namun, mereka seringkali terjebak di antara tradisi konservatif Dan keinginan untuk menjalani hubungan asmara yang lebih modern Ini menyebabkan banyak wanita muda mengalami dilema Antara menuruti tradisi atau mengikuti hati mereka Itulah fakta tentang Turkmenistan Negara penuh misteri yang jarang disorot dunia Sampai jumpa di video berikutnya Dan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton